Ini saya gatel kalau ini Elia Miron Ini saya gatel kalau ini Karena Anda Koar-koar soal Agama Nah tujuannya apa? Jangan memercikkan api Pahami dulu sensitivitas Dari masalah tersebut Lalu lakukan riset Kalau risetnya pun Mendukung, buktikan risetnya Karena kalau asal Dicara, asal bersuara Monyet juga punya suara Mantap, mantap Karena kalau asal Dicara, asal bersuara Monyet juga punya suara Nikmatin aja, hidup ini sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada patungnya Allah lah satu-satunya Tuhan Tuhan yang tidak ada gambarnya Lalu bagaimana Kalau ada manusia yang menyembah Tuhan yang ada patungnya Ya maka Netizen Pasukan julidvi Sabilillah Akan bereaksi Dengan sangat keras Terutamanya kepada Si Elia Miron ini Sahabat Yonfila Dimana Elia Miron ini Sudah sampai ke kamarnya Deddy Korbushar Maksud saya Artinya Elia Miron ini Sudah mulai direaksen oleh Deddy Korbushar Dimana Deddy Korbushar ini Juga sudah mulai Tidak terima dengan Pernyataan si Elia Miron Elia Miron Kapan hari Sempat podcast dengan Dr. Richard Lee Dia mengatakan bahwa Urusan Si Rahel dengan Palestina Itu bukanlah ranah agama Tetapi Belum satu menit kemudian Justru Elia Miron ini Menghadirkan kitab bibelnya Dan membahas Konflik yang terjadi Antara si Rahel Dengan Palestina Justru dibahas Dengan dalil-dalil Di dalam kitabnya Belum satu menit Jadi masih belum satu menit Dimana Elia Miron Belum mengatakan bahwa Konflik Israel dengan Palestina Itu bukan ranah agama Tetapi ranah politik Maka belum satu menit kemudian Dia mengangkat kitab bibelnya Berikut videonya Jadi kalau sekarang Orang berperang Tentang Israel dan Palestina Oh Israel itu Tidak pernah eksis Sebagai sebuah negara Oh kamu salah Apalagi mengaitkan Dengan agama Ketika orang berkata bahwa Tanah Filistin itu Adalah tanah orang Palestina sekarang Itu adalah orang Filistin dulu Orang Filistin dulu itu Sudah diusir ke utara Oleh Israel ketika menjajah Tanah Kanaan itu Dan orang Filistin Penduduk asli Kanaan Itu penyembah pagan Penyembah pagan itu Penyembah Dewi Kesuburan Itu bukan orang Yahudi Atau mungkin Kalian karena dalam hal ini Selalu dua pihak Teman-teman Muslim Sama Kristen gitu ya Sama sekali Islam itu Belum ada di sana Karena Islam itu Secara resmi itu Lahir pada abad ke-7 Di bawah kedatangan Nabi Muhammad Sebagai nabi Dalam keyakinan teologi mereka Nah Jadi kalau dikatakan Palestina sekarang itu Adalah Filistin dulu Maka Filistin itu adalah Penduduk asli Tanah Kanaan Wah mereka sudah punah Di masa pemerintah Raja Nebut Kanajar kok Oke Nah sahabat Tuhan Villa Sudah mendengarkan sendiri Bahwa disinilah bagian Offsetnya Yang disampaikan oleh Si Elia Miron Dia baru saja Belum sampai satu menit Dia mengatakan Ini bukan ranah agama Tiba-tiba Dia lompat pagar Membahas tentang Islam Yang katanya Lahir dengan di abad ke-7 Dibawa oleh Nabi Muhammad Katanya begitu Oten Betina Seharusnya Kalau memang dia itu Kredibel Menjadi narasumber Dan mempertahankan Argumennya Dimana perang yang terjadi Antara Sirahil Dengan Palestina Bukan karena ranah agama Harusnya dia tidak Lompat pagar Menyentuh Islam Pertahankan saja Argumennya Dimana ini betul-betul Adalah ranah politik Dan bukan ranah agama Tetapi kalau seandainya Anda membawa ini Sampai ke ranah agama Justru itu Pembahasannya Sangat panjang Dimana Tanah Palestina Atau Tanah Syam itu Itu adalah pemberian Dari Nabi Ibrahim Kepada Nabi Ishak Dan Jasira Arab Itu adalah pemberian Nabi Ibrahim Kepada Ismail Sama-sama putranya Nabi Ibrahim Dan keduanya Bukan Sirahil Begitu Tetapi keduanya Atau ketiganya Itu sama-sama Orang Islam Sama-sama Nabi Islam Bukan Nabi yang menyembah Tuhan dalam tiga Tiga di dalam satu Harusnya begitu Dan Beginilah kondisi Ketika Islam itu Menjadi Minoritas Dulu Seandainya Elia Miron ini Memang ingin menyampaikan Secara garis sejarah Harusnya Dia itu menyampaikan Sejak kapan Bahan Israel itu Menempati Tanah Kanaan Semua kita tahu Bahwa Bahan Israel itu Menempati Tanah Kanaan Ketika dibawa pulang Kembali oleh Nabi Musa Yang sudah ratusan tahun Bani Israel itu Menjadi Babu di Tanah Mesir Ketika mereka Sudah hidup damai Di Tanah Kanaan Akhirnya Datang lagi penyerang Dari Mesopotamia Di bawah Kerajaan Nebukadnesar Mereka Diungsikan lagi Ke daerah Babylonia Menjadi Babu lagi Setelah sekian Ratus tahun Akhirnya Orang-orang Bani Israel Kembali ke Tanah Kanaan Nah Mulai dari sini Barulah tentara Romawi Atau pasukan Romawi Mulai datang Untuk menduduki Tanah Palestina tersebut Dan ini terjadi Ribuan tahun Orang-orang Bani Israel Di Tanah Kanaan Dijadikan Buddha Dijadikan Babu Oleh Orang-orang Romawi Lalu siapa yang Membebaskan mereka Umar Ibnul Hatab Orang Muslim Kepercayaan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan orang ketiga Yang memimpin Islam Setelah Rasulullah Kemudian Abu Bakar Dan Umar Yang berhasil Membebaskan Tanah Kanaan Atau Tanah Palestina Dari Cengkraman Bani Romawi Harusnya ini Diceritakan ya Ketika Si Umar Sudah Atau Islam Sudah menguasai Tanah Palestina Maka apa yang terjadi Tiga agama Hidup Rukun Ada Kristen di sana Ada Yudaismu Di sana Dan ada Islam Islam yang memimpin Bahkan si Umar Diserahi kunci Makam Kudus Yesus Untuk menjaga Makam tersebut Bayangkan Orang Islam Diserahi Kunci Pembuka Makam Kudus Yesus Di Tanah Palestina Luar biasa bukan? Karena orang Begitu percayanya Waktu itu Kepada Islam Bahwa Islam ini amanah Bahwa Islam ini adalah Rahmatan Lil'alamin Nah Kemudian kita kembali Kepada Dedy Korbuser Apa sih Sebetulnya Yang disampaikan oleh Dedy Korbuser Dan disini Dia kelihatan Begitu sangat Marahnya Kepada Elia Miron Tetapi Bagi orang Islam Elia Miron itu Cukuplah sebagai Seorang Badut Jadi kita Harus tertawa Karena badut itu Pasti akan Tersinggung Kalau dia itu Sudah melucu Di depan publik Ternyata publik Tidak tertawa Jadi mari kita Tertawakan Adanya Elia Miron Ini akan Meramaikan Dialog Islam Dan Kristen Ini saya gatel Kalau ini Elia Miron Ini saya gatel Kalau ini Karena Anda Koar-koar Soal Agama Jangan Dikaitkan Dalam peperangan Israel dan Palestina Itu hak Anda Juga bicara Gak apa-apa Saya masih bisa terima Saya anggap opini Saya gak menyalahkan Anda Yang jadi masalah Adalah Ketika Anda Membawa-bawa Alkitab Satu agama Dalam pembahasan tersebut Lalu membandingkannya Kitab tersebut Dengan Kitab agama yang lain Disini masalahnya Disini problemnya Anda Masuk Ke kamar orang lain Dan Anda Koar-koar Seakan-akan Kamar orang lain tersebut Lebih jelek Dibandingkan kamar Anda Saya aja gak berani nih Ngomongin apa yang Anda omongin Ngulangnya aja Saya gak berani Karena ini Very sensitive Dan kita tuh Sangat toleran Indonesia itu adalah Negara yang sangat toleran Tapi jangan Dibakar Anda bayangin gak Kalau Anda ngekos Lalu Anda mampir Ke teman kosan Anda Terus Anda ngomong nih Sama teman Anda Kamar lu gak rapi ya Berantakan kamar lu Gak bener nih kamar lu nih Kamar gue dong Keren Kamar gue dong Lebih rapi Menurut Anda Perasaan teman Anda gimana Ketika kamarnya Dibandingkan dengan kamar Anda Anda masuk saja Harus kulunungun Lalu Anda bandingkan Kalau saya Jadi teman Anda Saya tersinggung Dan saya Sebagai rakyat Indonesia Di agama tertentu Saya pun tersinggung Karena gini Masalah agama ini Sensitive Anda belak-belakan Ngurusin Agama orang lain Anda belak-belakan Ngurusin Kamar orang lain Dan kita sudah punya Banyak contohnya Jadi gini Kalau Anda gak ngerti Kalau Anda agamanya tertentu Saya gak mau bahas Agama Anda Karena saya gak peduli Agama Anda apa Saya tidak juga Menjelekan Agama Anda apa Karena dalam sebuah agama Yang jelek kayaknya Orangnya Sama seperti Anda Dalam sulat Al-Kafirun Ayat ke-6 Anda pasti gak ngerti ya Ditulis Lakum dinukum Waliadin Artinya adalah Untukmu agamamu Untukku agamaku Jadi agama lu Agama lu Agama gua Agama gua Anda itu cowok Jadi jangan perilakunya Seperti mak makgang juga Mantap-mantap Wah suami saya Baru beli kulkas Suami lu beli kulkasnya jelek Ini urusan rumah tangga orang Ini kamar orang lain Dan ini Kenapa saya wajib Karena perpecahan bangsa Bisa hanya gara-gara Hal seperti ini Dan potensi Bela negara Itu Juga mengatasi Perpecahan-perpecahan Seperti ini Anda kan mengatakan Jangan bawa-bawa agama Dalam konflik ini Jangan bawa-bawa agama Dalam konflik Palestina Dan Israel Lah anda loh Bawa-bawa agama Yang bawa-bawa agama itu anda Yang ngomongi tentang agama Membandingkan itu anda Nah tujuannya apa Jangan memercikkan api Pahami dulu Sensitivitas Dari masalah tersebut Lalu lakukan riset Kalau risetnya pun Mendukung Buktikan risetnya Karena kalau asal Bicara Asal bersuara Monyet juga punya suara Nah sahabat Saya baru tahu ya Saya membahas Si Elia Miron itu Kalau tidak salah itu Sudah Lima video Membahas tentang Si Elia Miron Dan saya baru tahu Kalau Elia Miron itu Adalah monyet Saya baru tahu Ini bahayanya Kalau sudah Youtuber nomor satu Di Indonesia Yang membahas Tentang isu-isu Yang terjadi Di lingkungan kita Siapa lagi Dedy Corbusier Nah ini Akan semakin viral Tentang si Elia Dan ini justru akan menjadi Daya tarik Magnet tersendiri Kepada orang-orang Yang mungkin di luar Islam Justru tertarik Untuk belajar tentang Islam Orang-orang di luar Islam Kemudian tertarik Untuk belajar Sejarah Islam Ataupun sejarah Terjadinya Perang Israel Melawan Palestina Demikian Sahabat Tuan Zila Semoga video ini Dapat menjangkau Anda semua Dan semoga kita selalu Ditetapkan iman Dan Islam kita Kemudian kita Mati dalam Keadaan Islam Kita tutup Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Karena kalau asal Bicara Asal bersuara Monyet juga punya suara